Namun panu ke alaman Jalan hiru praklakunan Rahayu panuntun indu Ngadegan lembut tak kuat Rumahnya mana? Saya warung kondang Warung kondang Oh si Anjur ada di sini? Tingannya di depok pak Tingannya depok, bisa kata? Tidak, pak Tidak, pak Si suaminya? Alhamdulillah Oh iya tadi ada di situ Nanti ada cara juga kan tanggal 18 Nanti kita nonton Ibunya sehat ya Jangan nangis Terima kasih Terima kasih Saya habis lebaran ke rumah bapak Tujuh jam Abis lebaran ya Dari mana penjalan? Dari depok Tujuh jam? Kalo macet? Iya Dan rumah saya ke sini cuma dua jam Nih pak Nih pak Nih pak Oh ibunya muter-muter dulu kali ya Betul Kok gak ada Mungkin sepanget saya Dari sini ke sepanjang Dari sini ke rumah saya cuma dua jam Ini naik motor Oh sampai ya Kalo naik motor mungkin tiga jam Tiga jam Tiga jam Pajik, buntan, paji, moto, paji Ya bu Buntan, paji Ya sama, gak sama Coto masanya Ayo Ayo Ya Kasih pak Biasa 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 Mereka Punya anak Berapa orang Satu Satu Suaminya Kerja Dapat Paji Alhamdulillah Grem Biokan Gak biasa Oh Gak biasa ya Gak biasa ya Siapa ini ya Paji kalo istri orang cianjur Tapi tinggal dilepoh Paji Makasih Paji Makasih ya Selamat hari nonton Youtube-nya Terima kasih banyak Nanti ketemu ada dulu Sumbang tanggal 18 Di Itu ya di Di lapang apa itu namanya Banjaran Kucung Banjaran Kucung Yang di Tamos ya Langkah Keadaan jatuhannya Nah Makasih Bu ya Sihat selalu Bapak terima kasih Nanti saya ketemu lagi Orang-orang Kondang ya Ya mari ya Saya mau ke Bogor Makasih Terima kasih Awai 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 Boga Awewe Boga Saha Awewe 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 Dima Boga RW Boga Saha Pak RW Saha Pak RW Saha ya Nyakin Oh Anjar sama Kurunya Hongar dan RW Sok cebut Di RWan Sok Di RWan He Di RWAN Di RWAN gawe ngomong sama poe? parkir gawe parkir menang duit seberaha rumah milik akhirnya miliknya ke alus ke goleng menang seberaha duit parkirnya menang seberaha menang seberaha duit parkir menang seberaha menang 700 ribu sama poe? sama raha menang 100 ribu Aina minggu ke alus menang bungkus di bungkus di bungkus lain dahar dibungkus enggak nanya poe bi alus di barungkus di barungkus jadi tepal arkir pak maji kan Aya bahagia ke ngora premannya anjir ditatu si anjir alus halus 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 tapi kudunya kak ketua RW soek sebutkan ketua RW ketua RW hayang di 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 RW bisa ngecing nih? beneran ini yang mau ini ya di sini? rendang rendang terus? rendang mungkul? ya ada, ya ada, ya ada mungkul opat dah lah, ya ada di sini opat kan? beneran nih waduh poinnya dahar halusnya? oh, berkah bentar poinnya, pemajikan seri atau? alhamdulillah Jadinya opat bungku, anu duit, menang 70, wateh Deku dulu meli sangu, tadi naik meli sangunya? Bukan Jangan sahak? Meli bumi Sabaraha meli ina tarina? Anak meli dua Meli dua, biasanya usaha bungkus, sabaraha? 17 ribu 17 ribu, jadi 70, meli nasi bungkus, dua Berarti 34 ribu, masih kena SSA nya? Dua Ayo etaku naon, meli dua bungkus, kan budak nak, dua Dua-duaan, dua-duaan Usaha bungkus kedua-duaan? Dua-duaan, wooo Ayo naik meli nasi bungkus, 17 ribu, saya bungkus Saya bungkus kedua-duaan Sabar, bila mau meli opat, duitnya cukup BAKB, duit parkir, ku nanti masak Ha? Ku nanti masak di imah Anak-anak ini Belenak ini Hah? Anak-anak ini Apa? Ayam di luar Ayam di luar, wooo Masak atuh Biasa reter bisa pakai kegenepan No, 1 kilo bisa pakai lima poe Irit Muliaan banget, jauh gulung Tunggu apa poe nya? Tunggu apa poe mulia? Tunggu apa poe mulia? Orang nanya, orang nanya Hayang goreng bebek Hah? Sob nyebut Hayang goreng bebek Sob Kenapa? Itu dengan Hayang goreng bebek Itu jorok Hayang goreng bebek Hayang dahar jeng goreng bebek Sob ngomong Hayang dahar jeng goreng bebek Hayang dahar jeng goreng bebek Hayang goreng bebek Ya Alhamdulillah Salam keluarga Makan yang enak Naik pakaian jeng goreng bebek Mawa iena 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 di plastikan Ya Jeng goreng goreng bebek Jeng goreng goreng bebek Ter창is Kalau sending panel Pattir renang Jeng besok Renang aman Renang Renang Enam 6 biji Buat besok dia makan Renang Wesok pagi makan sudah sama Renang Pak Tom PEMBICARA 1 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 Kedatangan Pak Gubernur hari ini kami sangat berbahagia, sangat tersanjung, luar biasa kedatangan Pak Gubernur menemui kami sedang bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syukur pada Allah SWT, salam dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan Alhamdulillah malam ini komunitas, komunitas truk Muslim Family sudah melakukan acara dan sudah ada juara-juaranya. Tetapi kita Alhamdulillah tidak direncanakan, tidak direncanakan dari awal, tapi perjalanan waktu kita kedatangan pemimpin InsyaAllah jadi Gubernur Jawa Barat, Kang Didi Mulyadi. Jadi malam ini kita bersyukur atas pertemuan yang ini adalah bagian dari sunatullah, takdir, dan ini juga mudah-mudahan menjadi sinyal alam. Bahwa kita bermain truk, ingin membangun sportivitas, ingin membangun silaturahim diantara semua kita dan InsyaAllah terwujud, dari pagi sampai sore suasananya happy. Nah penutupan ini kita bisa dihadiri oleh salah satu kandidat, salah satu kandidat calon Gubernur Jawa Barat, Kang Didi Mulyadi. Saya kira semua kita sudah kenal, yang malam ini saya semakin kenal dengan beliau. Ternyata memiliki pemikiran yang terintegritif antara alam, Tuhan, dan kehidupan. Saya pikir inilah yang paling diperlukan dalam membangun kehidupan ini. Jadi Kang Didi, saya selama ini juga sering pakai tapokok. Pakai ikan. Nah ternyata model ikan Jawa Barat itu variasinya sangat luar biasa dan memiliki filosofi-filosofi. Sehingga saya waktu itu beberapa kali pada calon-calon wali kota selalu mengatakan, kenapa sih semua tamu yang nginap di hotel di Bogor ini? Saya katakan, kenapa enggak dibikin peraturan bahwa semua hotel di Bogor, kalau tamunya itu pulang, itu dikasih tapokok atau ikan. Nah itu akan menggerakkan industri rumah tangga. Padahal itu dengan di charge dengan tiket kamar, saya kira itu tidak terasa. Waktu disampaikan itu semua memanggut-manggut Kang Didi. Wah iya benar nih, nah tapi kebijakannya enggak. Nanti saya bikin pergubnya. Karena ini bukan identitas, ini adalah budaya. Budaya yang harus terus kita sosialisasikan. Yang wanitanya pakai apa? Apa? Yang wanitanya. Nah begini, wanitanya tetap dengan suasana yang ada. Suasana yang ada itu. Yang jelas wanita dalam peradatan Jawa Barat itu sangat berhormat. Kujang saja, ini ingat. Mungkin kalau saya nanti ditebut. Kujang itu tidak pernah digunakan untuk membunuh. Dia identitas kebijakan, kearipan, ketajaman berpikir. Nah, kalau itu dijelaskan pada masyarakat terdidik. Nah jadi selama ini yang seperti ini terputus. Karena terputus komunikasinya, lalu orang memiliki persepsi yang berbeda-beda dengan apa yang dicanakan oleh Kang Didi ini. Tapi saya setelah mengikuti alur berpikirnya, inilah alam, Tuhan, kehidupan. Ini yang memang perlu dibangun dengan karakter bahasa. Jadi ini mudah-mudahan kepada teman-teman Partai Umat, ya tolong dimanapun. Karena kita bebas menentukan sikap. Kita bebas menentukan sikap. Kemarin saya hadir di acaranya Syaibu dengan Suswono, ya. Tapi saya pikir untuk masalah gubernur, kita bebas memilih, ya. Tapi saya jatuh pilihan kepada Kang Didi Mulya. Amin. Nah jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kehidupan, ya. Karena tantangan Jawa Barat, tadi kita udah panjang sekali ngobrol. Ya, titipan saya ada dua. Satu, bagaimana menyelamatkan kawasan hutan Jawa Barat. Yang sekarang hanya tinggal 19 persen. Apakah dalam tempo 5 tahun bisa naik menjadi 22 persen? Kemudian tutupan hutannya menjadi 85 persen. Nah itu, itu akan banyak membantu perbaikan, apa namanya, lingkungan kita. Ya, karena untuk 30 persen itu butuh biaya yang sangat, sangat mahal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini, karena itu semua adalah amanat. Ya, amanat bagaimana kita menjaga alam Jawa Barat ini. Yang kedua adalah, mungkin teman-teman, saya dari dulu berpikir bagaimana Bogor sebagai kota riset yang kelas dunia. Jadi Bogor ini, dia risetnya sudah kelas dunia. Dan bagaimana Tugu Kujang itu dinaikkan, ya, dinaikkan dia menjadi satu ikon, tidak sah menjadi orang Indonesia kalau belum naik ke Tugu Kujang Bogor. Mungkin nggak itu? Mungkin. Kenapa? Karena presidifnya Prabowo Subianto nanti dia berkantor di Istana Bogor. Nah, melalui Atang kita titip, Pak, jadi presiden, ada dong kenang-kenangan di kota Bogor. Apa itu? Kujang dinaikkan. Ya, kemudian di sana ada Pongkor, nanti 20, puncak dari Kujang itu, itu mas Pongkor taruh situ 2 kg. Kan keren, ya. Tidak, Kujang. Orang bisa naik 2 tahap, naik ke lantai pertama, bayar 20 pound sterling, naik ke lantai puncak atas, melihat seluruh kawasan 40 pound sterling. Kalau 1 tahun ada 2 juta orang yang ke Bogor, berapa besar pendapatan itu? Dan saya kira dengan, ya, enteng lah itu. Dan saya yakinkan Dedy bisa, karena beliau punya pengalaman, pengambilan kebujukan, kebijakan ketika jadi Bupati Purwakarta. Dan beberapa tahun ini beliau full ada di DPR RI. Kemudian, jadi gubernur, segala kebaikannya, insya Allah, Allah punya rencana tersendiri untuk yang akan datang. Jadi, mudah-mudahan truk Muslim Family ini bisa berkembang dan kita bisa buat setiap tahun. Ya, sebagaimana yang saya katakan, mudah-mudahan satu saat ada rezeki kita yang menang pemerintah, tapi satu orang saja. Kecuali ada tambahan-tambahan. Pada kali itu saja, terima kasih Kang Dedy. Mudah-mudahan Kang Dedy sukses, berkah, untuk tampil jadi Gubernur Jawa Barang, Gubernur 2024-2029. Nah, begitu itu, kita minta doa khusus, bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu langit untuk mengaminkan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi cita-cita dasar saya ini adalah ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi provinsinya Sidiwangi. Yang disebut dengan provinsi Sidiwangi adalah provinsi di mana, satu, sistem tata ruangnya menggunakan triaktu di kuana, yaitu gunung kudu awian, lengkok kudu balongan, lembah kudu sawah. Artinya, bahwa hutan itu adalah sendi utama bagi kesejahteraan publik. Kemudian, air merupakan aliran yang bisa melahirkan energi, melahirkan peternakan, perikanan, energi listrik, dan sejenisnya. Dan kemudian juga melahir ke area utara, melahirkan pesawahan yang bisa memiliki juga sumber pangan dan Jawa Barat yang terkenal dengan perempuan pangan nasional. Kemudian kedua, bahwa Bogor itu memiliki kekhususan dalam pandangan saya, karena bagi saya disinilah yang disebut dengan Pakuan Pajajaran. Karena disini Pakuan Pajajaran, maka disinilah peradaban dimulai. Peradaban Sidiwangi itu adalah peradaban yang mengedepankan rasa sebagai kekuatan bagi mengikat antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan pemimpinnya, dan hubungan manusia dengan alam yang terkenal dengan Sidi Asa, Sidi Asi, dan Sidi Asu. Mungkin Pak Gambar, Dr. Y. Hemli, sebut tadi, sebuah masyarakat Madani. Nah, konsepsi itu nanti akan berkembang seiring dengan saya. Dari tadi jalan itu lagi merumusin, begitu terpilih, saya akan mengumpulkan seluruh pemikir. Terbaik di ahli seni, di ahli arsitektur, ahli pertanian, ahli kimia, semua akan saya kumpulkan. Saya akan membangun empat karakteristik wilayah. Yang pertama adalah wilayah Sunda Pulon, sebagian Bogor yang perbatasan dengan Bandung, sebagian Sukabumi. Yang kedua adalah Sunda Priangan, Bandung dan sekitarnya, termasuk Priangan Timur. Yang berikutnya adalah Sunda Cirebon, Majelengkak, sebagian Subang dan Tantura, karakternya Jawarek, Jawasawarek. Kemudian nanti lagi adalah Sunda Petawi, Bekasi, Depok. Dan saya tadi membuka festival Pak Bintung. Nah, nanti itu harus terwujud, bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam bentuk arsitektur rumahnya, gedung kantornya, pagar-pagarnya. Jenis tanaman apa yang khas, itu harus menonjol betul. Kemudian di setiap wilayah, termasuk nanti akan melahirkan makanannya apa, bentuk rumah makannya seperti apa, akan kita rumuskan. Sehingga kita melahirkan membangun berkarakter. Terakhir, yang untuk Bogor itu cita-cita awal dari dulu, pujang itu adalah pujang. Artinya, kerjakanlah sesuatu mandiri. Maka orang Sunda senang pada pasapa maun, maun itu adalah manusia unggulan yang selalu mendepankan pikiran dan hati sebagai pengambil kekubusan. Nah, ini cocok, Pak. Jadi, saya lima tahun yang lalu, sudah diskusi dengan teman-teman, punya mimpi membangun menara. Di menara itu pakai lip ke atas. Dan waktu itu, saya mencipta-cita, sudah 150 meter tinggi, tidak. Hitung berapa biayanya. Lima tahun yang lalu itu 40 miliar. Mungkin kalau sekarang 100. Nah, itu nanti di Bogor, nanti akan dilihat titik Pak Wan Pajajaran itu di mana. Kemudian nanti akan adalah menara pujang. Yang orang naik ke atas, dan di atasnya nanti ada rumah makannya. Dengan tarif dan tiket sekian ketika makan di pujang itu. Nah, itu keren. Dan nanti akan terintegrasi, bukan hanya menara itu, terintegrasi dengan nanti orang bisa melihat gunung. Gunung Pangrango, Gunung Salak. Dan Gunung Pangrango dan Gunung Salak itu sudah menjadi keprihatinan para pemimpin dulu yang senang bikin tembang Sunda. Ada kalimatnya adalah, Pangerango Katarikolot. Artinya suatu saat akan ada kehancuran lingkungan yang disebabkan pada kerusakan lutan di Gunung Pangrango karena eksploitasi. Hal yang mesti dicengah hari ini adalah, Karena PT. PN mengalami koleks ekonomi. Akibatnya ingin ada duit, kemudian si tanah-tanah itu di KSO-kan. Secara serampangan, Kalau jatuhnya KSO, Pak, ada pengusaha yang ngerti, tata ruang. Tapi tali pengan, tidak ada masalah. Tapi, Bang Kakban bisa lihat bagaimana kalau di arah Subang ke arah Cater, itu sudah berantakan luar biasa. Sudah berantakan luar biasa. Dan saya ingin membenahi itu, termasuk ada perkebunan-perkebunan yang kosong akan saya hutankan. Karena dari hutankan itu akan lahir multifian efek ekonomi kalau dikelola. Jadi, kalau saya jelaskan, orang tua dulu itu bukan menyembah pohon. Tetapi orang tua dulu itu adalah memuliakan pohon. Karena memuliakan pohon, waktu itu belum ada ilmu biologinya, belum dijelaskan. Karena tidak boleh ditebang, cukup. Tidak boleh ditebang karena ada juriga. Karena dia belum bisa menjelaskan konservasi seperti sekarang. Nah, mudah-mudahan, karena bagi saya hari ini, orang yang durhaka dalam kaedah Sunda itu ada dua. Kehancuran ada dua. Tunggul di laruk, catang di rumpah. Artinya, orang yang paling serakah dan paling durhaka menurut orang Sunda, yang tunggul di laruk, catang di rumpah. Artinya apa? Orang yang menebang pohon dicabut dengan akadinya. Itulah orang yang paling serakah, paling durhaka dalam bahasa Sunda, dalam kaedah Sunda. Sehingga, orang Sunda itu larangannya ada dua. Satu, tidak boleh main tanah. Dua, tidak boleh main kayu. Artinya, tidak boleh nyalauin tanah, dan tidak boleh melakukan ilegalogi. Itu orang Sunda pantangannya. Itu selalu kunjungnya ngajul. Orang yang bahagia di Sunda itu adalah biasanya orang yang merawat alam, merawat lingkungan. Sehingga hidupnya, ngana-nganing, ngana nyandang, ngana nyanding, tapi tog nyandung. Artinya apa? Orang-nganing itu di sini, karena mata hidupnya damai tenteran, tidak pernah berkelahi, tidak pernah niput. Orang Sunda itu benar, kata bang ini, bang ini ngerti betul kebudayaan. Gak ada orang Sunda suka perang. Orang Sunda itu gak pernah perang. Gak pernah. Kujang itu hanya simbolisasi saja. Gak pernah orang Sunda gak pernah dalam sejarahnya orang Sunda perang. Gak ada. Jadi, ulang-merangan orang Sunda malwanihan. Laki-laki-laki-laki, laki-laki-laki, laki-laki. Bisa memakai baju dengan baik, kemudian bisa hidup rukun dengan sesama, kemudian, tapi yang ketiga, nanti baru nyandung. Bahaya. Kalau nyandung itu bisa menegeradasi suara. Terima kasih, Hatur Nuhon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hatur Nuhon. Siap. Itu penting itu. Sahanu datang ke hotel, baliknya mau ikat. Nuhon. Pengen dipoto gak sih? Tinggal, tinggal. Biski, tanggal 20, mau ke Inggris. Wih, mantap. Eh, buat pinter sih gabapanah, ya. Terima kasih. Terima kasih, Hatur Nuhon. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.